Pendekar Super SAKTI, Jilid 15 sahabat-sahabat Hoasan Pai, silakan keluar. Kami dua orang utusan Siaw Lim Pai ingin bertemu dan bicara Liok Sibok berseru sambil mengerahkan hikangnya hingga suaranya bergema di seluruh kuil, bahkan menggetarkan sarang laba-laba yang banyak terdapat di sudut-sudut ruangan itu. Mereka berdiri di tengah-tengah sebuah ruangan lebar di mana terdapat empat buah pintu, menjurus keempat penjuru. Daun-daun pintunya tertutup, hanya sebuah yang menuju keluar terbuka karena mereka yang membukanya tadi ketika masuk dari luar. Hati mereka makin yakin bahwa kuil ini ada penghuninya ketika melihat bahwa berbeda dengan ruangan-ruangan lain di bagian depan, ruangan yang paling lebar dan berada di bagian belakang kuil ini lantainya bersih seolah-olah sering disapu. Gemah suara Liok Sibok mengaung menyeramkan, kemudian sunyi kembali. Selagi dua orang tokoh siau limpai itu meragu apakah benar-benar kuil itu ada penghuninya, terdengar suara tertawa merdu, suara ketawa wanita yang halus dan berbernada genit, seperti suara ketawa kuntilanak yang menyeramkan. Biarpun dua orang tokoh siau limpai itu merupakan pendekar-pendekar yang gagah perkasa dan tidak pernah mengenal takut, namun suasana di kuil itu dan suara ketawa ini membuat bulu tengkuk mereka meremang. Tetapi mereka dapat segera menindas perasaan ngeri ini dan Liok Sibok dan Liok Sibok mengantar kematiannya, masih bermulut besar. Perlahan-lahan tiga buah daun pintu terbuka dari luar dan masuklah tiga orang dari tiga buah pintu itu. Dari pintu belakang masuk seorang wanita yang usianya tentu sudah 40 tahun lebih, akan tetapi masih kelihatan cantik sekali, berpakaian mewah dan bersikap genit, terutama sekali matanya yang penuh dengan sinar rasu birahi. Akan tetapi yang amat mengerikan adalah kedua buah tangannya. Tangan yang kecil berjari luncing halus bagus sekali, hanya warnanya merah seolah-olah kedua tangan itu berlumur darah. Dari pintu kiri muncul seorang kakek yang bertubuh tinggi besar bermuka hitam seperti dipulas arang, usianya mendekati 60 tahun namun masih jelas tampak bahwa dia kuat sekali dan bertenaga besar. Kesombongan bersinar dari sepasang matanya yang bulat dan lebar. Adapun dari pintu kanan muncul seorang kakek yang usianya sebaya, tetapi dalam segala hal merupakan lawan kakek muka hitam karena kakek ini tubuhnya pendek kecil, mukanya putih seperti dibedaki, kelihatan lemah tak bertenaga dan matanya sipit dengan pandangan seperti orang mengatuk. Liok Sibok dan Liok Kitek adalah orang-orang yang sudah banyak pengalaman di dunia kakek, bahkan sudah mengenal tokoh-tokoh besar. Maka begitu melihat tiga orang ini, jantung mereka berdebar keras karena mereka mengenal mereka itu sebagai tokoh-tokoh sakti dari golongan sesat. Wanita cantik genit itu bukan lain adalah Mas Unilu yang terkenal dengan julukan Hiat Chiang Sianyi, Dewi Bertangan Darah, seorang tokoh sakti yang cabul genit dan kejamnya seperti iblis betina. Adapun kakek bermuka hitam yang tinggi besar itu adalah Hek Giamong, Raja Maut Hitam, sedangkan kakek bermuka putih adalah Pek Giamong, Raja Maut Putih. Mereka berdua adalah kakak beradik dan terkenal dengan sebutan Hek Pek Giamong yang selalu muncul dan turun tangan berdua sehingga merupakan lawan yang sangat tangguh. Tiga orang ini adalah murid-murid dan juga pembantu Kang Tau Kwe Iga Kliat Si Setan Botak, seorang di antara datuk-datuk golongan hitam atau kaum sesat. Akan tetapi, dari tiga orang yang muncul ini tidak ada tercium bau harum tadi. Memang Hiat Chiang Sianli Mas Unilu juga membawa bau wangi, akan tetapi berbeda dengan keharuman tadi, bahkan di antara bau wangi, yang datang dari tubuh Dewi Tangan Darah ini tercium bau amis darah. Ada pun Hek Pek Giamong sama sekali tidak membawa bau harum, kalau ada membawa bau, paling-paling juga bau apek karena pakaian berkeringat yang tak pernah dicuci. Setelah kini semua pintu yang menembus ruangan itu terbuka, bau harum itu makin keras dan ternyata datangnya dari atas. Liok Sibok dan Liong Kitek cepat memandang ke atas dan, jauh di atas balok melintang tampak duduk dua orang muda, seorang gadis cantik dan yang seorang lagi pemuda yang tampan. Gadis itu cantik sekali, tubuhnya ramping padat hidungnya mancung dagunya runcing dan sepasang mat kaya seperti mat ceburung hang jantan. Rambutnya yang hitam panjang itu hanya diikat dengan sutera di belakang tengkuk, dibiarkan melambai ke punggung. Kepalanya ditutup atau lebih pantas dihias sebuah topi buiu putih yang kecil, dengan sebatang buiu burung menjadi penghias. Kedua telinganya digantungi sepasang anting-anting emas dan kedua lengannya bergelang emas pula. Gadis yang usianya sukar ditaksir, kurang lebih 20 tahun ini, tersenyum-senyum dan agaknya bau wangi yang sedap harum itu keluar dari tubuh dan pakaiannya. Di sebelah kirinya duduk pula di atas balok itu seperti si gadis, dengan kedua kaki ongkang-ongkang, seorang pemuda tampan dan gagah. Usianya sebaya dengan gadis itu. Pemuda ini tubuhnya tinggi tegap, wajahnya ganteng dan pakaiannya amat indah, dari sutera di sulam menyaingi keindahan pakaian gadis itu. Wajahnya yang ganteng itu terawat baik, berkulit putih halus dan rambutnya pun tersisir rapi dan halus kelimis. Sayang bahwa wajah yang tampan itu memiliki hidung yang agak besar, terlalu besar dan melengkung, dengan sepasang metu yang mengandung sinar tajam, bengis dan kejam. Dua orang tokoh siaulintai itu terkejut bukan main. Mereka tidak mengenal dua orang muda itu, akan tetapi kenyataan bahwa mereka itu dapat berada di situ sejak tadi tanpa mereka ketahui bahkan tanpa diketahui kelelawar dan burung yang hanya terbang setelah mereka berdua datang, membuktikan bahwa dua orang muda itu bukanlah orang sembarangan. Akan tetapi karena tidak tahu siapa adanya kedua orang muda itu, dan tidak tahu pula apa hubungannya mereka dengan tiga orang murid Kang Tau Kwe ini, dua orang tokoh siaulintai itu hanya menggunakan seluruh perhatian untuk menghadapi Hakpek Giamong dan Hiaciyang Sian Iyi. Hem, kiranya Hiaciyang Sian Iyi dan Hakpek Giamong yang berada di dalam kubil ini. Sungguh tidak kami sangka. Akan tetapi karena ternyata Samui, Chuan bertiga, yang berada di sini, kiranya Samui dapat memberi keterangan kepada kami tentang tiga orang anak murid siaulintai yang terluka parah. Tiga orang murid setan botak itu kelihatan terkejut dan mereka memandang ke atas dengan sikap tenang. Kongcu, Chuan muda, bagaimana mereka ini bisa tahu kata Hiaciyang Sian Iyi? Hem, agaknya Suheng bekerja kurang sempurna sehingga di antara mereka ada yang belum mampus dan membuka rahasia, pemuda tampan itu menjelah. Liok Sibok dan Liong Kitek adalah tokoh-tokoh yang sudah banyak pengalaman. Begitu mendengar percakapan ini, mengertilah mereka akan duduk perkara. Kiranya murid-murid setan botak yang memang menjadi kaki tangan pemerintah penjajah mancu yang telah membunuh tiga orang murid siaulintai dan agaknya mereka itu menyamar sebagai orang-orang Hoasan Pai untuk menjalankan siasat adu domba antara siaulintai dan Hoasan Pai. Hanya mereka merasa heran mendengar betapa pemuda itu menyebut Suheng kepada murid-murid setan botak yang menjadi tanda bahwa pemuda itu murid setan botak pula. Akan tetapi mengapa Hekpek, Giamong dan juga Hiaciyang Sian Iyi menyebutnya Kongcu? Siapakah pemuda itu yang melihat sikapnya dan mendengar ucapannya seolah-olah yang menjadi pemimpin di antara mereka? Bagus sekali Liong Kitek sudah membentak marah, kiranya kalian ini orang-orang sesat yang membunuh anak murid kami dan kemudian menyamar sebagai orang Hoasan Pai untuk mengadu domba sambil membentak demikian. Liong Kitek sudah mencabut pedangnya, berbareng dengan Suhengnya. Tiba-tiba terdengar suara merdu dan halus, akan tetapi lidahnya asing sehingga bahasa yang diucapkannya terdengar lucu, lebih baik lagi begini. Sudah ku katakan bahwa memancing ikan besar harus menggunakan umpan besar pula. Tiga orang itu hanya merupakan ikan tari, kurang besar untuk dijadikan umpan. Kalau kita menggunakan yang besar ini sebagai umpan, pasti berhasil. Siau Lim Pai sukar dipancing, hendak kulihat nanti kalau mereka melihat mayat dua orang ini. Oh yang telako, jangan khawatir, rencana kita sekali ini pasti berhasil. Eh, kalian bertiga tidak lekas turun tangan, hendak menunggu apa lagi? Berbareng dengan teriakan-teriakan mereka, tiga orang murid setan botak itu maju menyerbu. Liok Sibok dan Liong Kitek memutar pedang melindungi diri, dan di dalam hati mereka timbul pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka menjadi heran terhadap gadis itu. Jelas bagi mereka bahwa gadis itu adalah seorang gadis mancu yang agaknya malah lebih berpengaruh daripada si pemuda Siau Yang itu, terbukti dari ucapannya yang nadanya seperti orang bicara kepada bawahannya. Akan tetapi dua orang tokoh Siau Lim Pai ini tidak dapat memecah perhatian mereka karena tiga orang lawan mereka sudah mengirim pukulan-pukulan maut yang amat berbahaya. Mereka itu adalah murid-murid pilihan dari Keng Tau Kwe I Gakuliat yang terkenal sebagai seorang ahli Yang Kang, tidak mengherankan apabila kedua orang kakek Hekpek Giamung itu amat lihai. Keduanya memiliki ilmu pukulan berdasarkan yang Kang yang disebut Tauat Beng Hwe I Chiang, tangan api pencabut nyawa, dan setiap kali mereka mengirim pukulan, tangan mereka didahului menyambarnya hawa yang amat panas melebih panasnya api. Kedua orang inilah yang telah membunuh tiga orang anak murid Siau Lim Pai. Karena mereka itu hendak menimbulkan kesan seolah-olah orang-orang Hoa San Pai yang melakukan pembunuhan itu, ketika membunuh tiga orang anak murid Siau Lim Pai itu mereka tidak menggunakan puku Ion Tauat Beng Hwe I Chiang, Melainkan dengan sebatang pedang seperti kebiasaan orang-orang Hoa San Pai. Akan tetapi, lebih hebat lagi daripada dua orang Raja Maut itu adalah serangan yang keluar dari sepasang tangan narah Masenyo. Hawa pukulan wanita ini mengandung panas yang hebat pula, namun di samping hawa panas ini juga membawa bau amis dan mengeluarkan suara bercicitan sangat tinggi menggetarkan jantung. Sesuai dengan julukannya, kedua tangan wanita ini memiliki pukulan-pukulan beracun yang amat hebat karena yang teracun oleh pukulan ini adalah darah lawan yang langsung akan membunuh lawan dari dalam. Liok Sibok dan Liong Kitek maklum akan kelihayan tiga orang lawan mereka. Biarpun lawan mereka itu bertangan kosong, namun sesungguhnya gerak pukulan mereka lebih berbahaya daripada datangnya luncuran anak panah beracun. Mereka memutar pedang melindungi tubuh, namun karena terus-menerus diserang secara bertubi-tubi, pedang mereka itu hanya dapat dipergunakan untuk pertahanan, sama sekali mereka tidak mendapat kesempatan untuk menggerakan pedang membalas. Karena ini mereka segera mengeluarkan suara keras dan itulah suara sebagai tanda bagi Siaolin Cip Kiam untuk mengeluarkan ilmu yang mereka andalkan, ilmu pedang yang amat ampuh yang khusus diajarkan oleh ketua Siaolin Pai kepada tujuh orang tokoh Siaolin itu, yaitu Cip Seng Sien Kiam, Pedang Sakti Tujuh Bihtang. Begitu kedua orang ini mainkan Cip Seng Sien Kiam dengan pedang mereka, tiga orang lawan mereka berseru kaget dan meloncat mundur. Ilmu pedang Cip Seng Sien Kiam ini memang hebat luar biasa, diciptakan oleh ketua Siaolin Pai dengan bantuan suhunya yang masih hidup dan sudah berusia tua sekali. Bukan sembelarangan ilmu pedang, melainkan ilmu pedang yang digerakan dengan Sien Kiam yang kuat sehingga sinar pedangnya menjadi bergulung-gulung panjang dan dapat melukai lawan dari jarak jauh. Apalagi kalau dimainkan oleh ketujuh orang Siaolin Cip Kiam, keampuhannya menggelas sehingga pernah Siaolin Cip Kiam ini dapat menandingi setan botak yang terkenai sebagai seorang di antara datuk-datuk hitam yang sakti. Sungguh pun akhirnya Siaolin Cip Kiam terdesak, namun tidaklah mudah bagi datuk hitam itu untuk mencapai kemenangan. Kini dimainkan oleh orang ke-6 dan ke-7 dari tujuh pendekar pedang Siaolin itu, sudah cukup hebat sehingga membuat ketiga orang murid setan botak terdesak mundur, gentar menghadapi sinar pedang yang berkilauan dan mengandung hawa yang dingin namun berbahaya itu. Dua gulungan sinar pedang itu kini bersatu, merupakan sinar kilat yang membentuk lingkaran-lingkaran aneh mengurung dan menindih tiga orang tokoh hitam yang terpaksa harus melompat ke sana kemari untuk menghindarkan diri dari sinar pedang yang berbahaya itu. Rebahlah bentakan ini keluar secara berbareng dari mulut Liok Sibok dan Liong Kite. Sinar pedang mereka tiba-tiba berpisah, terpecah dua dan secepat kilat membabat tangan Hek Giamong dan Pek Giamong yang melakukan pukulan mendorong. Kedua orang kakek ini terkejut sekali, cepat menarik kembali tangan mereka, akan tetapi sinar pedang itu dari kanan-kiri meluncur ke arah dada mereka. Airi ih. Hek Giamong tertaksa mengerahkan tenaga di tangan kanannya, menangkis sinar itu sambil mengerahkan toat Beng Hwe Ichiangla berhasil menangkis pedang itu, namun lengannya tergores ujung pedang dan terluka sehingga mengeluarkan darah. Pek Giamong yang tenaganya tidak sehebat Hek Giamong tidak berani menangkis, melainkan cepat membuang diri ke belakang, akan tetapi pundaknya tetap saja kena drus rempet pedang sehingga terluka. Ya-a-a-at. Mas Unio menggunakan kesempatan itu memukul dengan kedua tangannya yang merah ke arah lambung kedua orang tokoh siau limpai itu. Akan tetapi dengan gerakan otomatis kedua orang pendekar pedang itu menyabetkan pedang mereka ke belakang sambil memutar tubuh. A-ya-a-a-ah-ya-ci yang siang ii mas Unio menjerit. Cepat ia menarik kembali kedua lengannya yang berbalik menjadi terancamlah dapat menyelamatkan kedua lengannya. Tetapi tubuhnya terhuyung ke belakang dan saat itu dipergunakan oleh Lyok Sibok dan Lyong Kitek untuk menerjang maju, mengirim tusukan maut ke arah tubuh wanita iblis yang amat lihai itu. Teranggok. Teranggik. Lyok Sibok dan Lyong Kitek terkejut sekali karena pedang mereka terpental dan hampir terlepas dari tangan mereka. Terutama sekali Lyok Sibok yang merasa betapa pedangnya tergetar sehingga setelah tertangkis masih tergetar mengeluarkan suara mengaung, tanda betapa penangkisnya memiliki sinkang yang hebat sekali. Lebih kaget dan heran dia ketika melihat bahwa yang menangkis pedangnya itu hanyalah sebatang payung di tangan gadis mancu yang tadi duduk di atas tiang balok melintang. Ada pun yang menangkis pedang Lyong Kitek adalah sebatang pedang bersinar kuning di tangan pemuda tampan tadi. Kedua orang tokoh Siaw Lim Pai itu maklum bahwa mereka terancam bahaya. Dua orang muda itu ternyata memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, sedangkan tiga orang murid Kang Tau Kwe I Gak liat hanya terluka kecil saja. Bahkan Hiat Chiang Sian I Mas Unil hanya mengalami kekagetan saja, belum terluka. Kalau mereka itu mau pula membantu, tentu mereka berdua akan terancam bahaya maut. Akan tetapi sebagai pendekar-pendekar besar mereka tidak menjadi gentar, bahkan saling berdekatan, berdampingan sambil menyilangkan pedang mereka di depan dada. Lyok sibok dengan sikap dan suara tenang bertanya, siapakah kalian orang-orang muda? Gadis mancu yang cantik itu tersenyum, pandang matanya melebih tajamnya pedang di tangan pemuda itu dan lebih runcing daripada ujung payung di tangannya. Namun senyumnya amat manis, membuka sepasang bibir yang indah bentuknya, memperlihatkan kemerahan rongga mulut di balik deretan gigi seperti mutiara. Memang amat tidak enak mati dalam penasaran. Kalian berdua orang siau limpai yang keras hati dan keras kepala sudah menghadapi kematian, agar tidak mati dalam penasaran baiklah kalian mengenal kami. Aku adalah putri Nirahai, putri ke-17 dari Kaisar, adapun dia ini adalah Hou Yang Seng, putra pangeran Hou Yang Cinkok, murid bungsu namun paling melihai dari Keng Tau Kwe I Gakliat. Kedua orang pendekar pedang itu terkejut. Biarpun mereka belum pernah mendengar nama kedua orang muda ini, namun melihat gerakan dan tenaga sinkang mereka, tentu mereka ini merupakan lawan berat. Apalagi kalau gadis ini benar-benar seorang putri Kaisar, tentu di situ terdapat banyak pengawal-pengawal istana yang setiap saat dapat datang mengeroyok mereka. Mereka tidak takut, akan tetapi ingin sekali mengetahui apa yang menyebabkan putri ini melakukan semua perbuatan ini. Mengapa kalian membunuh tiga orang anak murid Siaw Lim Pai, melempar mayat mereka di depan kuil dan menggunakan nama Hoa San Pai tanya pula Lyok Sibok. Adik Nirahai, kita bunuh saja mereka Hou Yang Seng, pemuda tampan itu berkata sambil mengerutkan alisnya yang hitam tebal. Akan tetapi gadis mancu itu sambil tersenyum menggoyang tangan kirinya yang kecil dan berkulit halus. Jangan membuat mereka mati penasaran, oh yang tuaku. Mereka toh pasti akan mati di tangan kita, mengapa tergesa-gesa? Biar mereka tahu lebih dulu akan duduknya persoalan, toh kita tidak usah khawatir kelak roh mereka akan membuka rahasia kepada para pimpinan Siaw Lim Pai dan Hoa San Pai. Dua orang tokoh Siaw Lim Pai itu bergidik. Gadis ini bicara dengan sikap dingin, tidak sombong akan tetapi mengandung wibawah yang mengerikan. Lyok Sibok dan Lyong Kitek, dengarlah baik-baik. Tiga orang muridmu itu memang kami yang membunuhnya dan sengaja kami pergunakan untuk mengadu domba antara Siaw Lim Pai dan Hoa San Pai. Akan tetapi siapanya, kalian keras kepala dan tidak mau masuk perangkap, bahkan seorang muridmu yang belum mati membuka rahasia sehingga kalian dapat menemukan tempat ini. Sekarang kami hendak membunuhmu, dan akan kami atur agar para pimpinan Siaw Lim Pai menganggap bahwa kematianmu berada di tangan orang-orang Hoa San Pai. Takkan dapat dicegah lagi, Siaw Lim Pai dan Hoa San Pai akan bermusuhan, bertanding dan berbunuh-bunuhan sampai keadaan mereka menjadi lemah. Bukankah ini merupakan siasat yang baik sekali? Kau, iblis bertina yang keji Lyong Kitek memaki. Kalau benar engkau ini putri kaisar, tentu tahu akan peradaban, kebudayaan dan setidaknya mengenal peri kemanusiaan. Akan tetapi engkau palsu dan keji, lebih patut menjadi putri seluman. Manusia biada pelancang mulut O yang seng membentak dan hendak menyerang, akan tetapi kembali ia ditahan oleh putri nirahai yang masih tetap tersenyum-senyum dan sedikit pun tidak kelihatan marah. Hal ini saja sudah mengagetkan hati kedua orang tokoh Siaw Lim Pai itu. Gadis masih begitu muda remaja sudah pandai menguasai perasaan tanda bahwa dia betul-betul memiliki ilmu yang tinggi lahir batin. Orang-orang Siaw Lim Pai, pandanganmu amat picik. Aku lakukan semua itu semata metu demi kepentingan kerajaan ayahku yang menjadi kaisar, demi kejayaan bangsaku, demi kemenangan negaraku. Siaw Lim Pai dan Hoa San Pai diam-diam menentang kerajaan Cheng, merupakan musuh-musuh, dan karena kedua partai ini amat kuat dan berbahaya maka perlu sekali dibikin lemah. Siasat ini merupakan siasat perang, dan ku lakukan dengan dasar berbakti kepada ayah dan negara, kepada bangsa yang tercinta. Apakah bedanya dengan perbuatanmu menentang kerajaan kami? Kalian melakukan hal itu dengan dalih mengabdi bangsa, aku pun melakukan hal ini dengan dasar mengabdi bangsa, apa bedanya? Perbuatan kalian mungkin dianggap patriotik dan gagah perkasa oleh bangsamu dan kalian dianggap sebagai pahlawan oleh bangsamu. Akan tetapi aku pun dianggap seorang pahlawan wanita oleh bangsaku. Antara kalian dan aku hanya ada satu perbedaan, yaitu perbedaan dalam penilaian. Kalian berjuang untuk kebaikan, aku pun demikian. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah itu yang dikatakan kebaikan? Akan tetapi, kami penjunjung kegagahan, kebenaran dan keadilan pantang untuk melakukan siasat-siasat busuk yang hina. Seperti yang kau lakukan, kata pula Liok Sibok setelah tercengang sejenak mendengar ucapan yang tidak pantas keluar dari mulut seorang gadis remaja berusia 20 tahun itu. Hai Hik, ucapanmu itu menandakan bahwa engkau bukanlah seorang ahli perang. Mengandalkan kejujuran dan welas asi dalam perang, mana mungkin dapat menang. Perang ialah mengadu siasat, makin keji makin baik, mengadu kekerasan dan kekejaman. Sudahlah, kini bersiaplah kalian untuk mati. Baru saja ucapan ini habis dikeluarkan, tiba-tiba Liok Sibok melihat sinar hitam yang lebar sekali mengembang di depannya dan gadis itu tiba-tiba lenyap, kemudian tahu-tahu ujung payung yang runcing telah meluncur secepat kilat menusuk dadanya. Kaget sekali pendekar ini. Namun tidak percuma ia menjadi orang ke-6 dari Siaulim Cip Kiam karena pedangnya sudah bergerak dengan pemutaran pergelangan tangannya, langsung menangkis ujung payung dari samping. Keringki. Liok Sibok terpaksa meloncat ke belakang sambil memutar pedang melindungi tubuhnya. Lengan kanannya seperti kesemutan, pedangnya masih tergetar dan diam-diam ia kaget dan kagum bukan main. Kiranya gadis itu telah menggerakkan payungnya secara luar biasa dahsyatnya lah memandang dengan penuh perhatian. Senjata itu adalah sebuah payung biasa yang batangnya tentu terbuat dari baja pilihan yang amat kuat. Gagangnya melengkung seperti payung biasa, ruji-rujahnya dari baja keras pula dan payungnya dari kain tebal berwarna hijau, ujung batangnya runcing seperti pedang. Tadi ketika gadis itu menyerangnya, payung itu berkembang sehingga menyembunyikan tangan dan tubuh gadis itu dan disinilah letak kehebatan senjata ini. Kalau payung berkembang, lengan dan tangan yang memegang payung tersembunyi dan tidak tampak oleh lawan. Padahal, dalam bertanding yang penting adalah memperhatikan gerak lawan yang dapat dilihat sebelum senjata digerakan dari gerakan tangan, lengan dan pundak. Kalau semua bagian tubuh ini tersembunyi, maka gerakan-gerakan selanjutnya dari lawan takkan tampak dan perkembangan serangannya takkan dapat diduga terlebih dulu. Sementara itu Ouyang Seng juga sudah menerjang Liong Kitek dengan pedangnya. Liong Kitek cepat menangkis, tetapi pada saat pedang bertemu, tangan kiri Ouyang Seng yang terbuka itu mendorong ke depan dan serangkum hawa panas yang lebih hebat daripada ilmu Toat Beng Hwe Ichi yang dari Hakpek, Giamong menyambar ke depan. Aih Liong Kitek cepat loncat ke belakang dan agak terhuyung saking kagetnya. Ouyang Seng tertawa mengejek dan menerjang terus ke depan dengan pedangnya, diselingit pukulan-pukulan yang lebih berbahaya daripada pedang itu sendiri karena pemuda ini menggunakan pukulan sakti Hwe Yang Sin Chiang. Di dalam jilid-jilid yang lalu banyak diceritakan tentang Ouyang Seng ini sebagai murid Gakliat yang lihai dan sejak kecil sudah memiliki watak yang keras dan kejam. Namun di samping watak ini, dia merupakan seorang murid yang amat tekun dan disayang oleh Kang Tau Kwe I Gakliat. Maka setelah kini berusia 20 tahun, ia telah menjadi seorang murid yang paling pandai di antara semua murid si setan botak. Bahkan Hwe Yang Sin Chiang yang tidak dapat dimiliki murid-murid lain, telah dikuasai oleh Ouyang Seng yang ikut berlatih bersama suhunya dengan masakan batu-batu bintang. Toat Beng Hwe I Chiang boleh jadi amat lihai, dan Hia Chiang lebih dasyat lagi, akan tetapi dibandingkan dengan Hwe Yang Sin Chiang, kedua ilmu pukulan yang berdasarkan Yang Kang itu masih kalah jauh. Setelah dewasa, tentu saja Hwe Yang Seng yang terkenal dengan sebutan Hwe Yang Kong Chu menjadi seorang yang penting kedudukannya dalam tokoh-tokoh pembela kerajaan Cheng. Ayahnya seorang pangeran yang terkenal juga, pangeran Hwe Yang Chin Kok yang menjadi seorang di antara para penjilat yang terlihai di dekat Kaisar Manchu. Dan mengingat akan kepandainya yang tinggi, Hwe Yang Kong Chu ini bergerak dalam bidang pengamanan kerajaan terhadap ancaman para pejuang yang bergerak secara rahasia menentang pemerintah Manchu. Siapakah wanita cantik yang amat hebat itu? Dia memang seorang putri bernama Putri Nirahai, putri dari Kaisar Manchu yang lahir dari seorang selir berbangsa hitam. Putri Nirahai ini memiliki kepandainya yang dasyat, bahkan lebih tinggi daripada tingkat kepandainya O Yang Kong Chu sendiri. Dibandingkan dengan tingkat para tokoh datuk hitam, dia hanya kalah sedikit. Memang sukar untuk dipercaya bagaimana seorang gadis berusia 20 tahun telah memiliki ilmu kepandainya sedasyat itu. Akan tetapi hal ini tidak akan mengherankan orang lagi kalau diingat bahwa dia adalah ahli waris dari kitab pelajaran ilmu-ilmu silat tinggi dari Mendiang Putri Ratu Hitan yang dahulu terkenal di seluruh dunia Kang O dengan julukan Mutiara Hitam. Mutiara Hitam adalah seorang pendekar wanita sakti yang amat hebat ilmu kepandainya dan memiliki banyak kitab-kitab pusaka ilmu silat yang aneh-aneh dan amat tinggi. Kitab-kitab itu adalah peninggalan seorang tokoh wanita sakti yang berjuluk Tok Siaw Kwei, Setan Cilik Beracun, Liulusian yang bukan lain adalah ibu kandung suling emas yang amat terkenal. Selama puluhan tahun tidak ada kabar ceritanya tentang kitab-kitab itu dan secara kebetulan beberapa buah di antara kitab-kitab itu terjatuh ke tangan Putri Nirahai inilah. Di antara ilmu-ilmu silatnya yang hebat, Nirahai dapat mewarisi tiga buah ilmu kepandain Mutiara Hitam, yaitu pertama adalah ilmu silat sinco akun, ilmu silat tular sakti, kedua ilmu pedang padmokiam hoat, ilmu pedang delapan iblis, dan yang ketiga adalah ilmu senjata rahasia siang trop siam, jarum racun muwangi. Yang amat hebat adalah ilmu pedangnya padmokiam hoat yang sukar dicari bandingnya karena memang dasyat dan ganas sekali. Apalagi gadis ini mainkan ilmu itu dengan senjatanya yang istimewa yang disebut tiap mokiam, pedang payung besi, maka kehebatannya bertambah. Dapat dibayangkan betapa lihainya permainan pedang yang tersembunyi di balik payung sehingga lawan tak dapat melihat gerakan-gerakannya. Sebetulnya ilmu ini tadinya merupakan ilmu pedang, akan tetapi dengan senjata seperti itu, sama dengan permainan pedang dibantu perisai, namun disatukan sehingga merupakan senjata yang ampuh dan jika tidak dipakai bertanding, dapat dipergunakan sebagai payung biasa untuk berlindung dari serangan hujan dan panas, juga menambah gaya bagi seorang gadis jelita seperti Nirahai. Liyok Sibok dan Liyong Kitek adalah dua orang tokoh Siaulim Pai yang sudah tinggi tingkat ilmu kepandainya. Mereka adalah dua orang di antara Siaulim Cip Kiam, tujuh pedang Siaulim yang amat disedani orang. Mereka adalah murid-murid langsung dari ketua Siaulim Pai yang selain ahli dalam bermain pedang, juga memiliki tenaga sinkang yang amat kuat, disamping pengalaman bertanding yang sudah luas. Akan tetapi sekali ini, bertemu dengan Nirahai dan Owi Yang Seng, sebentar saja dua orang tokoh Siaulim Pai itu terdesak hebat. Ilmu pedang yang dimainkan Nirahai dengan senjata payung luar biasa sekali dan tidak sampai 50 jurus, Liyok Sibok yang bertubuh gemuk pendek itu tak mampu balas menyerang lagi karena dari balik payung hitam itu menyambar-nyambar sinar pedang bagaikan sinar kilat dari balik awan hitam yang tebal. Tiba-tiba Nirahai mengeluarkan suara melengking tinggi. Dari balik payung menyambar sinar berkeredepan yang berbau harum ke arah leher Liyok Sibok. Tokoh ini terkejut, maklum bahwa itulah senjata rahasia yang amat berbahaya. Dan memang dugaannya benar karena yang menyambar itu adalah siang tok Siam, segenggang jarum beracun yang berbau harum. Liyok Sibok cepat mengelap dengan miringkan diri ke kiri, akan tetapi ternyata bahwa serangan jarum itu hanya merupakan pancingan karena kini tahu-tahu ujung payung itu telah menusuk perutnya. Keringkik. Pedang di tangan Liyok Sibok tergetar, bertemu dengan ujung payung dan melekat. Pada detik berikutnya, dari balik payung itu menyambar kaki Nirahai yang kecil dan bersepatu indah, menendang dengan gerakan cepat sekali dan tahu-tahu telah mengenai lambung Liyok Sibok. Tokoh Siam Lim Pai yang bertubuh gendut pendek ini mengeluh dan tubuhnya terbanting ke belakang. Dua kali ia masih berhasil menangkis sinar pedang Nirahai, akan tetapi yang ketiga kalinya, tangkisannya meleset dan ujung payung itu menancap memasuki lehernya menembus dari kanan ke kiri. Tanpa sempat berteriak lagi Liyok Sibok tewas dengan leher hampir putus. Ouyang Tuako, jangan robohkan dia dengan sinciang. Pukulan itu akan dikenai orang dan menggagalkan rencanaku Nirahai berseru ketika melihat betapa Ouyang Seng mendesak Liyok Kitek dengan pedang dan pukulan-pukulan HWI yang sinciang. Ouyang Seng yang melihat betapa putri itu telah berhasil merobohkan lawannya menjadi penasaran dan malu. Tanpa mengandalkan HWI yang sinciang, bagaimana ia akan mampu merobohkan lawan yang tangguh ini? Akan tetapi pada saat itu, Nirahai telah menerjang maju dan menyerang Liyok Kitek dengan payungnya yang hebat itu. Seperti juga Liyok Sibok tadi, kini Liyok Kitek terkejut dan bingung menghadapi serangan payung. Tahulah pendekar ini mengapa suhennya tewas di tangan putri ini, ternyata bahwa senjata payung pedang itu benar-benar sukar dilawan. Ia mengerahkan tenaganya menangkis dan terdengar suara keras diikuti munkratnya bunga api. Dibandingkan dengan suhennya, Liyok Kitek yang tinggi kurus ini memiliki tenaga yang lebih kuat sungguh pun ilmu pedangnya tidak sehebat Liyok Sibok. Akan tetapi tangkisannya yang mengandung tenaga kuat itu pun tidak mampu membuat payung terpental, bahkan kini pedangnya melekat pula pada ujung payung itu, tak dapat ia lepaskan. Dan saat ini dipergunakan dengan baik oleh Ouyang Seng yang sudah menusukan pedangnya ke perut Liyok Kitek sampai tembus ke punggung. Ih, kau kasar sekali, Tua Konirahai menarik payungnya dan cepat meloncat ke belakang agar jangan terkena semburan darah dari perut Liyok Kitek. Ouyang Seng menjadi merah mukanya. Memang tadi ia menyerang dengan kasar saking gemas dan penasaran bahwa ia harus dibantu oleh gadis ini untuk merobohkan tokoh Siaulimpai ini sehingga kekasaran serangannya itu nyaris mendatangkan no dadah yang menyembur keluar dari perut Liyok Kitek pada baju nona itu. Sesudah dua orang tokoh Siaulimpai ini tewas, selanjutnya apa yang akan kita lakukan, adik Nirahai? Ku rasa permainanmu terlalu berbahaya sekarang. Untuk menutupi kenyataannya bahwa dia tidak secepat Nirahai merobohkan lawan, bahkan mendapat bantuan gadis perkasa itu, Ouyang Seng menekan gadis itu dengan kata-kata yang sifatnya menegur ini. Mereka adalah dua orang di antara Siaulimpai dan kekuatan Siaulimpai sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Nirahai tersenyum manis. Tenanglah, Ouyang Tuakku dan serahkan saja padaku karena aku telah membuat rencana yang baik sekali, jauh lebih baik daripada rencana semula. Engkau tahu, Tuakku. Untuk memancing ikan besar harus menggunakan umpan besar dan dua orang dari Siaulimpai ini merupakan umpan besar sekali yang kematiannya akan membuat geger Siaulimpai. Dan sekali ini ku tanggung bahwa Siaulimpai akan memusuhi Hoa Sanai sehingga kita tidaklah harus bersusah payah lagi menggempur keduanya. Dengan wajah manis dan sikap tenang garus itu lalu menceritakan rencananya kepada Ouyang Seng. Pemuda ini mendengarkan penuh perhatian, makin lama makin tertarik dan setelah gadis itu menyelesaikan penuturan tentang rencana dan siasatnya, ia bangkit berdiri dan menjura kepada Nirahai sambil berkata, Wah, engkau hebat sekali, adik Nirahai. Sungguh mengagumkan. Makin besar dan berbahagialah hatiku kalau aku teringat bahwa engkau yang begini cantik jelita, begini lihai ilmu silatnya, begini cerdik pandai adalah tunanganku. Hem, jangan tergesa-gesa, Tuakku, Nirahai memotong, sepasang alisnya yang kecil panjang dan hitam itu berkerut, akan tetapi bibirnya yang merah tersenyum tenang. Adikku sayang, Nirahai, aku tidak tergesa-gesa. Akan tetapi, bukankah perjodohan kita sudah setengah resmi Ouyang Seng berlutut dan suaranya gemektar penuh perasaan. Di antara ayahmu dan ayahku, Nirahai menundukan buka memandang wajah pemuda yang tampan itu. Ia suka kepada pemuda yang selalu pandai mengambil hatinya ini, akan tetapi, Ouyang Seng bukanlah pria yang memenuhi idaman hatinya. Ouyang pelaku, yang akan berjodoh adalah kita, bukan ayah kita. Nirahai Ouyang Seng memandang dengan sinar mata penuh cinta kasih dan permohonan sehingga Nirahai menjadi kasehan, mengulurkan tangannya. Ouyang Seng menangkap jari-jari tangan yang halus merunting itu dengan kedua tangannya, lalu menciumi jari-jari tangan itu penuh nafsu mirahi dan cinta kasih. Oh, Nirahai puteri jelita, pujaan hatiku. Aku cinta padamu. Sejenak puteri itu membiarkan jari tangannya dibelai dan dicium, akan tetapi mulutnya berkata halus, Aku tahu bahwa engkau mencintaku, tuaku. Akan tetapi, aku tidak, ah, belum lagi aku dapat menjatuhkan cinta kasihku kepada seseorang. Aku dapat menanti, sayang. Aku dapat bersabar. Akanku nanti dengan penuh harapan berseminya cinta kasih di hatimu terhadap diriku. Nirahai puteri itu menarik tangannya terlepas dan berkata, biarpun mulutnya masih tersenyum namun suaranya agak dingin, Cukuplah, tuaku. Kita sedang bertugas, dan aku tidak senang bicara tentang hal itu. Harap Kasuka mempersiapkan pasukan pengawal dan sediakan dua buah peti mati akan tetapi jangan kelihatan seperti peti mati, melainkan peti untuk mengirim barang berharga. Aku hendak menyampaikan berita kematian ini kepada anak murid Syaulim Cip Kiam yang kebetulan berada di kota Kokli Bun, tak jauh dari sini, kemudian aku akan ke Kuanteng menemui Tan Piaw Su Kepa Iyapeng Piawakio. Siasatku ini harus berjalan lancar dan harus berhasil, tuaku. Ouyang Seng adalah seorang pemuda yang cerdik, maka ia dapat menangkap nada suara dingin itu dan tidak berani melanjutkan rayuannya tentang cinta. Ia bangkit berdiri, menghela nafas dan berkata, Baiklah, adik Mirahai. Aku sudah paham akan rencanamu tadi. Mirahai lalu berkelebat cepat ke arah belakang kuil tua itu, meloncat ke punggung kuda yang disembunyikan jauh dari situ kemudian membalap untuk melaksanakan siasatnya. Apakah siasat puteri yang cerdik ini? Seperti telah diceritakan di bagian depan, siasatnya mengadu domba antara Hoa San Pai dan Syaulim Pai ternyata hampir berhasil atau hanya setengah berhasil karena secara tak tersangka-sangka muncul tokoh aneh yang mengacaukan urusan, yaitu Hon Hon dan Lulu. Keadaan dalam kuil Syaulim Si yang menjadi pusat Syaulim Pai dan diketuai oleh Cheng San Huo Sio kini diliputi awan kedukaan dan penasaran. Beberapa hari yang lalu datanglah Lausin Lian murid terkasih Syaulim Cip Kiam bersama beberapa orang anak murid Syaulim Pai mengawal sebuah kereta yang membawa dua peti yang terisi mayat-mayat Liu Si Bok dan Leong Kita. Juga mayat tujuh orang anak murid Syaulim Pai tingkat rendah. Dapat dibayangkan betapa kaget dan berduka hati Cheng San Huo Sio dan para tokoh Syaulim Pai ketika melihat dua mayat tokoh Syaulim Pai yang telah rusak itu. Mayat-mayat itu cepat diperabukan dan setelah mereka semua berkabung, Cheng San Huo Sio lalu mengumpulkan anak murid dan adik-adik seperguruan untuk berunding. Biarpun Lausin Lian terhitung hanya cucu murid ketua Syaulim Pai ini, akan tetapi karena tingkat kepandayan Syaulim sebagai murid terkasih Syaulim Cip Kiam sudah amat tinggi dan pula karena gadis ini menjadi saksi utama mengenai bentrokan dengan Hoa San Pai, maka Syaulim juga hadir dalam pertemuan besar itu. Sungguh tidak nyana sekali Hoa San Pai menjadi perkumpulan yang rendah dan dapat diperalat oleh kaum penjajah Cheng San Huo Sio, ketua Syaulim Pai mengerutkan alisnya dan mengepal tasdih di tangannya rat-rat, wajahnya yang kurus itu menjadi merah sekali warnanya. Amatlah kejahit perbuatan mereka terhadap dua orang muridku itu dan agaknya mereka itu sudah menyatakan permusuhan secara terbuka. Sute, mulai saat ini, harap Sute suka mengatur seluruh anak murid kita untuk melakukan penjagaan ketat siang malah menjaga keamanan kuil. Semua anak murid yang berada di dalam kuil tidak diperbolehkan keluar dan segala bentrokan dengan golongan apapun juga harus ditiadakan. Selain itu, Sute harap mengutus anak murid untuk mengundang semua saudara dan murid untuk berkumpul di sini selambatnya sebulan. Sebelum tenaga kita berkumpul semua dan kedudukan kita cukup kuat, jangan ada yang lancang turun tangan terhadap anak murid Hoa San Pai. Nanti kalau semua tenaga sudah terkumpul, Pin Cheng sendiri yang akan memimpin pasukan Syaulim Pai menuju ke Hoa San Pai dan menuntut balas atas kekejaman Hoa San Pai terhadap kita. Kalau seorang ketua perkumpulan besar seperti Syaulim Pai sudah menyatakan hendak memimpin sendiri penyerbuan, hal ini menandakan bahwa ketua itu sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dan memang demikianlah keadaan Cheng San Hoa San Pai yang sudah marah sekali. Liok Sibok dan Liong Kitek adalah dua di antara murid-murid yang paling ia sayang. Kini Hoa Sio tua ini tak mampu lagi mengendalikan kemarahannya melihat murid-muridnya itu tewas dalam keadaan mengenaskan. Sutenya, Cheng Tzu Hoa Sio yang bertugas menjaga kuil dan membantu pekerjaan Su Hengnya yang menjadi ketua, juga merupakan guru dan pelatih dari sebagian besar murid-murid Syaulim Pai, menarik napas panjang dan berkata, Baiklah, Su Heng. Penjagaan akan diperkuat, dan Pim Cheng akan mengutus murid-murid mengumpulkan tenaga. Akan tetapi, maaf, Su Heng. Mengenai hal yang menyangkut permusuhan dengan pihak Hoa San Pai ini, apakah tidak sebaiknya kalau kita bertanya nasihat kepada Su Heng? Bagaimana kita dapat mengganggu Su Heng dengan urusan ini? Su Pek sudah bertahun-tahun bertapa dalam sebuah di antara kamar-kamar penyiksaan diri, tak mau diganggu. Biarpun bagi kita urusan ini adalah urusan besar yang tidak hanya menyangkut ngewa murid-murid kita, juga menyangkut nama dan kehormatan Syaulim Pai, namun bagi Su Pek yang sudah mengasingkan diri dari dunia ramai, tidak melibatkan diri dengan urusan dunia, tentu merupakan hal yang tidak ada artinya sama sekali. Tidak, Su T, tidak semestinya kalau kita mengganggu Su Pek untuk urusan ini. Urusan mengenai Syaulim Pai menjadi tugas Pim Cheng sebagai ketua dan tugas semua anak murid Syaulim Pai. Terserah keputusan Su Heng, Pim Cheng hanya mentaati perintah, jawab Cheng Tsu Hwesul yang menjadi tegang hatinya karena maklum bahwa kalau Su Hengnya itu mengumumkan perang terhadap Hoa San Pai, akan terjadi geger dan tentu akan mengambil korban yang banyak sekali di kedua pihak. Bagus, Su T. Dan Engka Sin Lian, engkau mengatakan bahwa menurut dugaanmu, kedua orang gurumu itu terbunuh oleh seorang pemuda bernama Sye Hon. Mungkinkah itu? Seorang pemuda dapat membunuh dua di antara tujuh orang gurumu. T. Cu tidak keragu-ragu lagi, Sukong, kakek guru. Hon Hon, eh, Sye Hon itu kini ternyata telah menjadi seorang pemuda yang pandai ilmu iblis. Coba ceritakan keadaannya dan bagaimana engkau dapat mengenal dia. Ketika masih kecil, Sye Hon ini adalah seorang gelandangan, seorang pengemis yang terlantar. Kemudian ayah yang menaruh kasihan membawanya dan mengambilnya sebagai murid. Akan tetapi hanya sebentar karena dia itu berhianat. Malah kemudian menjadi murid atau pelayan dari Keng Tau Kwe I Gak Liat. Omi Tohut Ceng San Hwosyo berseru kaget. Nama tokoh Datuk Hitang yang ini selalu mengejutkan hati semua orang pandai. Dia menjadi murid setan itu. Akan tetapi, andai kata benar menjadi muridnya, Pinceng tetap masih meragukan apakah bocah itu mampu mengalahkan Liok Sibok dan Liong Kitek. T. Cu tidak keragu-ragu lagi, Sukong. Ketika berusaha menghajar orang-orang Hoa San Pai dan bergebrak dengan Hon Hon itu, dalam benterokan tenaga T. Cu mendapat kenyataan bahwa tenaga Sibkang bocah itu melampaui Sibkang semua suhu. Omi Tohut, mana mungkin Ceng San Hwosyo kembali berseru. T. Cu tidak membohong, Sukong. Ketika itu, T. Cu menyerangnya dan mengirim pukulan dengan pengorahan Weokang sekuatnya. Pukulan T. Cu itu adalah jurus Cham Bliong Jiu, pukulan membunuh naga, dan dia sama sekali tidak menangkis. T. Cu yakin bahwa tujuh orang suhu tidak akan dapat menerima pukulan itu dengan dada, akan tetapi Hon Hon menerima dengan dadanya dan akibatnya T. Cu sendiri yang terbanting roboh dan tangan T. Cu membengkak. H. Ceng San Hwosyo mengulur lengannya ke depan dan membuka tangan dengan telapak di atas. Coba engkau menggunakan Cham Bliong Jiu dengan kekuatan seperti yang kau gunakan memukul bocah itu, dengan mengukur kekuatan pukulanmu dapat kiranya sedikit banyak menilai kepandainya. Laksin Lian maklum akan maksud kakek gurunya itu, maka ia lalu mengerahkan tenaga dan mengayun kepalan tangannya, memukul ke arah telapak tangan kakek tua itu. Laksin Lian merasa betapa kulit tangannya panas dan tergetar, maka ia cepat menarik kembali tangannya. Omi Tohut, Sukarip percaya kalau bocah itu mampu menerima pukulanmu tadi dengan dadanya ketua Siauling Pai berseru kaget. Memang dia luar biasa, Sukong. Kalau murid Hoa San Pai semudah itu takkan mungkin memiliki sinkang yang cukup kuat untuk menerima pukulanmu tadi. Akan tetapi kalau dia murid gak kulit yang menjadi kaki tangan penjajah, bagaimana dia dapat membantu Hoa San Pai yang selama ini anti penjajah? Siapa tahu Hoa San Pai menyeleweng atau mungkin hanya Pekeng Piau Kiyok atau sebagian murid Hoa San Pai saja yang bersekutu dengan kaki tangan penjajah. Urusan ini amat berbahaya, Kalau Sukong mengizinkan, biarlah Teocu pergi menyusul lima orang Suhu untuk diundang ke sini. Cheng San Hwesho mengangguk. Memang semua murid Siauling Pai harus berkumpul. Terutama sekali para gurumu yang tinggal lima orang itu, kakek Gundul ini menarik napas duka teringat akan dua orang muridnya yang tewas. Apakah engkau tahu di mana mereka itu kini merantau? Teocu mendengar bahwa para Suhu merantau ke Telaga Barat, tentu masih berada di sana. Teocu akan menyusul mereka dan menyampaikan berita duka tentang kematian Liok Suhu dan Jip Suhu, guru ke-enam dan ke-tujuh. Baiklah, Lian Ji, anak Lian, berangkatlah sekarang juga. Pin Cheng amat membutuhkan bantuan guru-gurumu. Pada hari itu juga, berangkatlah Lao Xin Lian pergi menyusul guru-gurunya untuk menyampaikan berita kematian dua orang gurunya dan undangan ketua Siauling Pai. Selain Xin Lian, berangkat pula murid-murid Siauling Pai yang diutus oleh Cheng San Hwesho untuk mengundang tokoh-tokoh Siauling Pai yang kebetulan saat itu sedang melakukan perjalanan, atau yang memang tidak lagi bertempat tinggal di pusat ini. Beberapa hari kemudian semenjak para murid Siauling Pai pergi melakukan tugas masing-masing menghimpun tenaga yang diundang ke pusat, para Hwesho penjaga pintu gerbang Siauling Pai menyambut datangnya dua orang tamu dengan pandangan mata penuh kecurigaan. Tamu ini bukan lain adalah Hon Hon dan Lulu. Seperti biasa, pemuda ini tenang-tenang saja menghampiri pintu gerbang, diikuti dari belakang oleh Lulu yang juga bersikap tenang. Darah ini makin cantik jelita saja, apalagi kini di punggungnya tampak sebatang pedang yang amat indah gagangnya, yaitu pedang pusat kacang Kong Kiam yang dirampasnya dari tangan Kong Sen Chu Tokoh Hoa San Pai. Biarpun di luarnya kelihatan tenang, namun di sebelah dalam dada gadis ini terjadi ketegangan karena ia ingin sekali segera bertemu dengan Xin Lian untuk bertanya di mana adanya Lau Pang Chu, musuh besarnya. Sembi Ion orang Hwesho penjaga yang segera datang ke pintu gerbang itu mengangkat tangan sebagai tanda penghormatan dan seorang di antara mereka bertanya, Jiwi, Chu Won berdua, hendak mencari siapakah? Berbeda dengan Lulu yang memandang ke kanan-kiri penuh perhatian, dengan sikap tenang Hon Hon membalas penghormatan itu, lalu menjawab, Saya ingin bertemu dengan Nona Lau Xin Lian dan dengan ketua dari Siao Lim Pai. Para Hwesho penjaga itu saling pandang keadaan pemuda yang aneh ini mencurigakan. Pakaian pemuda ini sederhana dan bersih, akan tetapi rambutnya dibiarkan riap-riapan begitu saja, sungguh mencurigakan, dan lebih-lebih sepasang metu itu yang amat tajam mengerikan. Nona Lau Xin Lian tidak berada di sini, sedangkan keinginan Kong Chu, Chu Won muda, untuk berjumpa dengan ketua, agaknya hal ini tidak mudah dilaksanakan. Hendaknya Kong Chu berdua suka memberitahukan nama dan keperluan, barulah kami akan menyampaikan keatasan apakah permohonan Kong Chu menghadap dapat dikabulkan. Hon Hon mengerutkan alisnya yang tebal, masih dapat menahan kesabarannya, akan tetapi Lulu yang mendengar bahwa Xin Lian yang dicarinya itu tidak berada di kudil itu sudah kehilangan kesabarannya dan ia membentak. Wah-wah, seorang pendeta biarpun sudah menjadi ketua, masa lagaknya melebih seorang raja saja? Orang mau berjumpa saja sukarnya setengah mati. Para hwasyo penjaga itu memandang dengan muka tidak senang dan wakil pembicara mereka segera menjawab, Nona, kalau yang kau maksudkan raja penjajah, memang ketua kami jauh lebih tinggi dan terhormat. Ada perkumpulan ada pula peraturan, dan Xiaolin Mai adalah perkumpulan besar yang memegang teguh peraturannya, siapapun tidak berhak melanggarnya. Waduh-waduh, galaknya. Eh, hwasyo gundul, apakah kau ini berliam keng, membaca doa, dan bersembah yang, memantang makanan berjiwa yang enak-enak, bertapa susah payah, hanya untuk belajar galak kepada orang lain? Kalau sikapmu masih galak dan tidak ramah-tamah terhadap orang, tidak baik budi, percuma saja dong rambutmu dibuang. Ternyata kepalamu justru menjadi bertambah panas. Sikap dan omongan lulu yang ugal-ugalan ini membuat para hwasyo menjadi merah mukanya, akan tetapi karena kata-kata itu tepat menusuk hati dan merupakan sindiran bagi mereka, sejenak mereka tak mampu membantah. Kalau mereka menuruti nafsu kemarahan, hal ini hanya membuktikan betapa tepatnya ucapan gadis nakal itu. Tetapi kalau tidak marah, hati yang tidak kuat. Hei, ii, dia inilah bocah setan itu. Dia yang membunuh saudara-saudara kita, dia yang membela orang-orang hoa sampai tiba-tiba terdengar suara dua orang anggota siau limpai yang bukan lain adalah liong tik dan seorang sutenya, dua orang di antara sembilan murid sau limpai yang tidak tewas ketika mengeroyok hon-hon. Kepung, jangan sampai dia lari liong tik yang marah sekali melihat musuh besarnya ini telah mengeluarkan senjatanya, sepasang tombak cagak dan para hwasyo lainnya telah pula siap dengan senjata masing-masing. Dua orang hwasyo sudah berlari masuk memberi laporan. Hon-hon masih bersikap tenang, dan lulu sudah berkata lagi, wah, tidak hanya galak, malah agaknya para pendeta siau limpai terkenal sebagai tukang mengeroyok orang. Apakah kalian masih belum kapok, hendak mengeroyok kokoku? Hon-hon berdiri dengan kedua kaki terpentang tegak, dan matanya melirik ke kanan-kiri ketika kini berdatangan belasan orang hwasyo yang sudah mengurungnya. Ia tidak ingin berkelahi karena kedatangannya ini hendak menjelaskan persoalan yang timbul antara Hoa San Pai dan siau limpai. Bocah iblis, apakah engkau datang hendak mengacau siau limpai liong tik mementak, masih ragu-ragu untuk menyerang karena ia maklum akan kepandayan pemuda itu yang amat menggiriskan hati. Cui sekalian harap sabar. Aku datang sama sekali bukan hendak mengacau, bukan pula hendak menimbulkan perkelahian. Aku datang untuk bicara dengan nona lausin lian, dan dengan ketua siau limpai untuk menjelaskan persoalan yang baru-baru ini terjadi. Engkau sudah membunuh saudara-saudara kami, masih datang hendak bicara dengan ketua kami. Pertanyaan ini timbul dari hati yang terheran-heran. Alangkah beraninya pemuda ini? Ataukah karena sombongnya maka sengaja datang hendak menantang ketua siau limpai. Han-han tersenyum dingin. Kalau aku tidak datang memberi penjelasan, bagaimana urusan dapat dibereskan? Semua terjadi karena salah paham. Jahanam. Sudah membunuh banyak orang, enak saja mengatakan bahwa semua terjadi karena salah paham. Saudara-saudara, mari kita basmi iblis ini liong tik berkata marah. Akan tetapi sebelum mereka turun tangan, terdengar bentakan halus. Para murid siau limpai, minggirlah. Mendengar suara ini, para murid yang tadinya mengurung Han-han serentak minggir dan membentuk lingkaran kipas yang lebar. Han-han memandang mereka yang datang dan ternyata dari dalam kudil keluarlah lima orang hweslo yang usianya rata-rata sudah lima puluh tahun lebih. Sikap mereka agung dan kering, dan seorang di antara mereka pinjang kakinya sehingga jalannya dibantu sebatang tongkat. Pakaian mereka sederhana, namun menyaksikan gerak-gerik mereka yang tenang dan kering, dapat diduga bahwa mereka ini merupakan tokoh-tokoh penting dari siau limpai. Dugaan Han-han ini memang benar karena lima orang hweslo itu adalah murid-murid kepala dari Cheng Chu Hweslo, sute dari ketua siau limpai itu. Tingkat kepandaian lima orang hweslo ini sudah tinggi, bahkan tugas mengajar semua murid yang menjadi tugas Cheng Chu Hweslo diwakili oleh lima orang ini. Biarpun tingkat mereka masih kalah sedikit kalau dibandingkan dengan tingkat siau limcip kiam, namun karena mereka terhitung adik-adik seperguruan siau limcip kiam, maka mereka merupakan tokoh-tokoh tingkat tiga di siau limpai. Han-han yang dapat mengenal orang-orang pandai segera mengangkat kedua tangan di depan dada dan berkata, saya si Ye-hon dan adik saya lulu mohon perkenan lo suhu sekalian agar dapat bertemu dan bicara dengan ketua siau timpa dan dengan nona lau sin lian. Lima orang hweslo itu tadi sudah mendapat laporan bahwa yang datang ini adalah pemuda lihai yang membantu hoa sanpai dan yang telah membunuh tujuh orang anak murid siau limpai, bahkan yang mungkin juga menjadi pembunuh dua orang suheng mereka, Liu Xibok dan Liong Kite. Kini melihat betapa pemuda itu masih amat muda, mereka sudah terheran-heran sekali, apalagi menyaksikan sikap pemuda ini yang sopan santun, mereka menjadi ragu-ragu dan hampir tidak percaya bahwa seorang pemuda seperti ini dapat memiliki kepandayan yang tinggi. Mereka segera membalas penghormatan hon-hon karena biarpun tamu itu masih muda, adalah menjadi kewajiban para hwesyo untuk bersikap hormat dan lemah lembut kepada siapa saja. Si cuh hendak bertemu dengan murid kami lau sin lian berkata seorang di antara mereka yang mukanya kurus. Sayang sekali, nona lau sedang melakukan tugas keluar kota, tidak berada di sini. Akan tetapi supek kami, ketua siau limpai, berada di dalam. Kalau si cuh berdua hendak menghadap supek, silakan masuk. Hon-hon mengangguk dan hatinya lega. Kiranya tokoh-tokoh siau limpai adalah orang-orang gagah yang mudah diajak urusan, tidak seperti anak buahnya tadi yang bersikap kasar, sungguhpun ia dapat memaafkan kekasaran mereka kalau ia ingat bahwa dia telah membunuh tujuh orang saudara mereka. Dengan langkah lebar dan tenang ia memasuki pintu gerbang didahului oleh lima orang hwasyu itu. Lulu menyentuh tangan hon-hon dari belakang sehingga pemuda itu menengok dan memandangnya. Gadis itu berbisik, Koko, aku merasa khawatir sekali. Jangan-jangan kita masuk perangkap mereka. Nona, kami menjunjung tinggi kegagahan dan kebenaran, antiakan segala kejahatan dan kecurangan. Tidak perlu khawatir terdengar jawaban dari hwasyu pinjang bertongkat yang masih berjalan di depan, tanpa menengok. Dapat mendengar bisikan lulu yang begitu perlahan cukup membuktikan betapa tajam pendengaran para hwasyu ini. Rombongan lima orang hwasyu yang mengantar hon-hon dan lulu itu kini memasuki ruangan depan kuil besar yang menjadi pusat perkumpulan siau limpai itu. Bersih dan luas sekali ruangan itu dan dari situ tampak meja semah yang di sebelah dalam, yaitu di dalam ruangan semah yang yang kelihatan tenang dan sunyi, yang mengebulkan asap tipis berbau harum dari mana terdengar liris suara hwasyu bermianyi dan berdoa. Adapun para hwasyu lain yang menjadi anak buah dan bertugas menjaga hanya berkumpul di pekarangan depan, tidak diperkenankan masuk karena kini dua orang tamu itu telah berada di dalam tangan lima orang hwasyu kepala ini. Dengan sikap tenang akan tetapi alis berkerut karena dapat menduga bahwa para hwasyu siau limpai ini menyambutnya dengan penuh kecurigaan dan sikap bermusuhan, hon-hon memasuki ruangan depan yang bersih itu, diikuti oleh lulu yang sikapnya biasa saja, bahkan gadis itu seperti biasa tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan menonton ke kanan-kiri memandangi keadaan di situ. Si Chu dan Nona, silahkan masuk ruangan di sebelah para pimpinan siau limpai telah menanti di sana. Pin Cheng berlima hanya bertugas mengantar Jiwi, Anda berdua, sampai di luar pintu sedang pengadilan, berkata hwasyu pengantar, sedangkan empat orang hwasyu lainnya hanya berdiri dan mengangkat tangan memberi hormat. Han-han mengerutkan alisnya yang hitam dan hatinya merasa tidak enak mendengar bahwa ia dipersilahkan masuk ruangan sidang pengadilan ini. Koko, jangan percaya kepada mereka ini kata Lulu. Biar kita menanti di sini saja dan suruh mereka panggil keluar Lausin Lian dan ketua mereka. Mengapa mesti takut? Kita adalah tamu dan tamu harus tunduk akan peraturan cuan rumah. Kalau mereka menghendaki dengan penyambutan besar-besaran, biarlah, adikku. Mari kau ikut aku, tak usah takut. Siapa takut Lulu menjemikan bibirnya? Aku hanya berhati-hati, bukannya takut. Dengan langkah lebar dan dada terangkat, Han-han dan Lulu memasuki pintu yang menembus ke ruangan samping yang sesungguhnya adalah ruangan terbesar karena ini adalah ruangan Lian Butya, belajar silat, yang luas sekali. Begitu Han-han dan Lulu memasuki ruangan ini, tampak oleh mereka sepasukan Hwasyo Muda berdiri berbaris di tengah ruangan. Mereka terdiri dari 13 orang, berdiri dengan sikap berbaris, bertangan kosong dan nampaknya kuat-kuat. Lengan baju mereka digulung sampai ke siku dan mereka berdiri dengan besi, kuda-kuda, yang amat kuat, yaitu kuda-kuda Jima Shi dengan kedua kaki terpentang dan lutut ditekuk, kedua kepalan tangan di kanan-kiri lambung. 13 orang Hwasyo Muda itu hanya berdiri dalam keadaan siap sarnbil memandang ke arah Hon-Hon, tanpa mengeluarkan kata-kata, tanpa bergerak. Hon-Hon tidak tahu harus berbuat apa karena barisan ini menghalang di jalan. Akan tetapi terdengarlah suara kering dari mulut seorang Hwasyo Tua yang berdiri di sudut, Hwasyo Tua yang bermata tajam dan suaranya nyaring. Hong Jiutin, barisan tangan kosong, Siaul Impai merupakan ujian pertama bagi orang yang berani minta berjumpa dengan ketua Siaul Impai. Mendengar ini lulu meloncat maju dan menudingkan telunjuknya yang kecil runcing kepada Hwasyo Tua ini sambil memaki Hwasyo busuk. Orang mau berjumpa dengan ketua Siaul Impai pakai diuji segala macam. Peraturan apakah ini? Hayo suruh minggat barisan yang tiada gunanya ini dan panggil ketuamu ke sini untuk bicara dengan kokoku. Hwasyo Tua itu yang sesungguhnya adalah Cheng Chu Hwasyo mengerutkan keningnya dan matanya memandang marah. Nona, pernah ada zaman di mana wanita dilarang masuk ke kuil Siaulim Si dengan ancaman hukum mati. Pin Cheng akan senang sekali kalau peraturan itu kini masih berlaku. Sayang kini peraturan diperlunak dan kalau kalian tidak berani menghadapi ujian kami lebih baik pergi saja dari sini. Eh, Hwasyo sombong siapa yang tidak berani? Biar ditambah lima kali ini aku tidak takut lulu sudah bergerak maju hendak menerjang barisan itu. Tiba-tiba tiga belas Hwasyo itu menggerakkan kaki dan menggeser kaki kiri ke belakang mengubah kuda-kuda. Gerakan mereka itu mantap dan kuat juga amat rapi sehingga Han-Han yang melihat ini cepat berkata Lulu, mundurlah. Kalau memang begini peraturan Siaw Lim Pai biar ku coba menghadap Pitin barisan ini. Lulu melangkah mundur dan mengomel Sekali ini agak baik nasib kalian sehingga tidak jadi mati di tanganku. Kakakku terlalu baik hati untuk membunuh kalian sehingga kalian hanya akan luka-luka ringan saja. Kalau aku yang maju sendiri, jangan tanya-tanya lagi tentang dosa. Biarpun sikapnya masih kekanak-kanakan namun Lulu sebetulnya adalah seorang yang cerdik dan dapat menyembunyikan kecerdikannya dibalik sikap kekanak-kanakannya. Ia sudah mengenal watak kakaknya yang setiap kali berhadapan dengan lawan-lawan tangguh dalam sebuah pertandingan lalu timbul watak beringas dan kejam seolah-olah khas darah dan ia tahu pula bahwa pihak lawan tentu akan roboh tewas kalau bertemu dengan kakaknya yang luar biasa. Dia tidak menghendaki kakaknya menjadi seorang kejam yang membunuhi manusia seperti membunuh semut saja, maka tadi ia sengaja berkata demikian untuk mengingatkan Han Hon agar tidak membunuh lawan. berkata demikian. berkata demikian